Ini dia ide bisnis modal kecil Untung besar cuma di rumah aja Dan ini dia videonya Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Andri Budiman di Koinspirasi Digital Video kali ini kita akan bahas ide bisnis rumahan modal kecil untung besar Jadi memang kalau modal kita kecil ya kita harus merintis supaya jadi besar 2016 itu awal pertama kali saya nikah dan memutuskan untuk tidak bekerja satu hari setelah menikah Saya coba usaha dengan modal Dengan tanpa modal Tentu dengan tanpa modal itu saya gak bisa langsung hasilin dibandingkan orang-orang yang punya modal Jelas aja gak bisa Tapi saya bisa menghitungnya dalam waktu tertentu saya bisa menghasilkan puluhan juta Dari tanpa modal itu Gitu ya teman-teman Nah ide bisnis yang akan saya bahas ini adalah ide bisnis yang awalnya itu saya lihat Jadi kan mama saya ini kan punya warung Dan setelah saya riset gitu ya teman-teman Di warung itu uang yang paling banyak itu Itu dari bocil teman-teman Ya waktu itu ada capitan kayak gitu ya Itu sehari bisa dapat 400 ribu dari bocil doang teman-teman uangnya dipisah gitu ya Nah akhirnya saya coba cari Ini saya riset Akhirnya saya coba gimana caranya Supaya gak ngeluarin duit sebesar modal mesin capit Tapi kita tetap targetin anak kecil Akhirnya saya bukalah ide bisnis ini Apa ini kado-kadoan ya hadiah mainan buat anak-anak teman-teman Nah kado-kadoan ini memang kalau kita modalnya sedikit hasilnya juga sedikit Tapi kalau kita hitung supaya jadi besar gimana caranya itu bisa teman-teman Jadi di video ini kita bakal ngitung bareng-bareng sama teman-teman Siapin catatannya Karena bisa jadi Saya cuma langsung ngomong ya Saya setiap bikin konten tuh gak ada script teman-teman ya Cuma yang penting mau ngomong ini Ngomong apa aja Akhirnya yang ada di pikiran saya Jadi langsung Nah ini tuh kan Teman-teman bisa beli kado-kadoan ini Untuk dijualin Apalagi yang rumahnya di deket sekolahan Wah ya Ini mending tongkrongin aja nih ya Tongkrongin doang Nah Anak saya ini kalau beli kado-kadoan itu gak bisa beli satu teman-teman Sama anak-anak yang lain juga gak bisa beli satu Itu minimal dua, lima, bahkan sepuluh Satu orang anak tuh ya Gitu Nah kado-kadoan ini teman-teman bisa beli di link Shopee Linknya ada di deskripsi ya teman-teman Itu saya baru upload Padahal saya udah jualan ini tuh udah lama ya teman-teman Bukan sejak pandemi lah ya gitu ya Saya cari-cari ide Akhirnya saya nemu ide bisnis ini Dan saya selesai nitip di warung mama Dan tiga hari sekali itu minimal 50 piece abis Gitu ya Nah Sekarang Kita akan coba gimana caranya Dengan modal mini-mini Untungnya besar cuma di rumah aja Yang pertama jelas kalau belinya cuma segini Ini kan 20 ribu ya isinya 25 Teman-teman terserah mau jual seribuan Masih untung Untung 5 ribu Kalau dijual 2 ribuan untung double gitu ya Nah Ini Kalau misalnya kita jual Berapa tadi? 2 ribuan Berarti teman-teman untung 5 ribu Oke? 5 ribu Nah kalau misalkan 5 ribu Ya teman-teman punya Ya awal-awal sih ya untung 5 ribu Kalau belinya modal 20 ribu Kalau teman-teman Modalnya 100 ribu Berarti kan 5 ribu dikali 5 Berarti untungnya 25 ribu tuh ya kan Mulai dari 100 ribu misalkan Oke kita anggap aja mulai dari 100 ribu 100 ribu transfer ya kan Beli di Sopi Linknya ada di deskripsi Teman-teman dapat ini 5 Terus teman-teman titipin Ke warung-warung yang deket sekolahan Atau warung-warung yang memang ada anak-anaknya Titipin aja Titipin, 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 titipin gitu ya Nah Kan itu kan nanti si warungnya jual harga berapa Terserah jual harga berapa Yang penting ya hitung-hitungan aja ya teman-teman Bisa untung Si warung juga bisa untung Nah kalau belinya Langsung 4 1 2 3 4 Itu ada diskon ya Langsung whatsapp aja ke saya Kan saya mau beli ini Tapi saya minta diskon Karena saya mau belinya 4 Gitu ya teman-teman Nah Jadi teman-teman Nitipin di warung Warung untung Teman-teman juga tetap untung Sekarang kalau kita Setiap hari Jual ini 4 box gitu ya Ke warung-warung-warung Ya 4 box 4 box Ya meruyuh ya Cek orang Sunda Mengeruyuh 25 ribu 25 ribu 25 ribu Tapi bayangkan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan Yang akan datang teman-teman Teman-teman terus nambah Terus keuntungannya Digulung terus disitu Ternyata teman-teman Punya 100 warung 100 warung Setiap hari yang sold out Ya 1 gini doang Ini kan cuma 25 nih Ini 25 ini Ya ini cuma 5 orang anak Sudah habis nih Gitu ya 100 warung sold out Berarti 1 warungnya Tadi punya keuntungan Misalkan 5 ribu Berarti 100 warung sehari Itu 500 ribu Teman-teman Dikali 30 hari Itu 15 juta Jadi kalau teman-teman Ya awalnya kecil kok Gak cuma kecil doang Segitu doang Tapi kalau teman-teman Ngumpulin terus Modalnya Ngumpulin terus Besarin terus warungnya Ya cari terus warungnya Keliling terus Ternyata 5 bulan Dapat 100 warung Sold out Ya terus-terusan Maka teman-teman Bisa dapat 15 juta Setiap bulan Dengan asumsi Penghasilannya 5 ribu Per box Atau per 25 Pis ini Kayak gitu ya teman-teman Jadi Ini bisnis Di rumah Jadi kalau saya itu Orangnya bukan Bukan kayak gini Saya itu bukan orang yang Bisnis ini yang bagus mah Itu mah gak bagus Saya itu bukan orang yang kayak gitu Selagi itu profit Saya ambil Teman-teman Gitu ya Karena lumayan Duit kita itu Misalkan Disimpan di bank Misalkan di bank Cuma ada 1 juta Misalkan ya Setiap bulan Uang 1 juta itu Akan dipotong Teman-teman 5 ribu 10 ribu 15 ribu Segala macem Gitu ya Kalau kita nyimpan duit Ya di bank Daripada nyimpan duit Di bank Mending nyimpan duit Di warung Gitu ya Nyimpan duit di warung Simpan gitu ya Yang tadinya 1 juta Jadi 15 juta Gitu kan ya Itu modal 100 ribu Terus kumpulin Sampai 100 toko Terus aja gulungin Profitnya digulung lagi Profitnya digulung lagi Profitnya digulung lagi Ya gitu teman-teman Jadi modal kecil Untung besar itu Memang gak bisa langsung besar Harus ada proses Yang dilewatin Salah satu prosesnya adalah Ya sambil berjalan aja Kumpulin marketnya terus Ya investasi terus Warungnya jadi aset Gak punya warung Tapi punya aset warung Gitu ya teman-teman Oke itu aja Langsung aja teman-teman Kalau mau cobain Ini jualan ini Yang mau jualan ini Langsung aja Klik linknya di Sopi Itu harganya 20 ribu Per 25 piece Ya ini lebih murah Dibanding teman-teman Belanja ke pasar Karena kalau di pasar Itu 20 piece Harganya 18 ribu Nah ini 25 piece Harganya 20 ribu Itu lebih murah Satu Yang kedua Teman-teman Kalau mau Jadi Nitip-nitipin di warung Dan mau punya untung lebih Itu bisa whatsapp ke saya Nanti saya kasih harga spesial Oke Sampai ketemu lagi Di next ide bisnis lainnya Dan kita akan bahas terus Tentang Bagaimana cara menghasilkan uang Di rumah aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa